Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Tidak kekurangan sesuatu apa ya teman-teman ya Oke teman-teman Hari ini momi mau memasak ini teman-teman Apa ini ya yuk Nah ini adalah pepaya Buah pepaya Ini buah pepaya Sama udang rebon Sama daun linjo ya teman-teman Wah rasanya manius teman-teman Mantap teman-teman rasanya Bagaimana caranya momi memasak Ikuti momi ya Jangan di skip Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Oke Lanjut Saya punya intinya teman-teman Punya ini teman-teman Nomornya nampak berikutnya Nah ini adalah pepaya Teman-teman pepaya muda ya Ini saya serut ya teman-teman ya Ini udah bersih ini teman-teman Teman saya juga udah bersih Ini udah saya serut Udah saya Apa Omgnya ini memakai garam ya Udah saya cuci Udah bersih Dan ini saya punya Teri ya teman-teman Udah Udah Ini udang rebon ya teman-teman Udah saya cuci bersih Ada daun So Ada daun linjo ya teman-teman ya Ini saya rajang ya teman-teman ya Saya rajang kecil-kecil Dan Ini ada bumbunya teman-teman Ada Kaldu bubuk Ada bawang merah Bawang putih Udah saya rajang-bajang juga Ada daun salam Dan ada cabai hijau teman-teman ya Nah Tidak lupa Ini ada garam Ada salsa Dan ada gula Oke Bagaimana caranya Mami membuat Tumis daun Eh daun paya Tumis Eh ya Allah Maaf ya teman-teman ya Tumis Tumis pepaya muda Ikutin terus Jangan di skip Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Oke teman-teman Ikutin Mami Memasak ali ini Ini minyaknya udah panas Kita masukkan Kita tumis dulu Bawang putihnya ya teman-teman Sampai habis Ini kalau yang punya Sampai habis Sampai habis Bawang putihnya ya Nanti Lalu kita masukkan Ini kalau yang punya Lengkuas Beli pakai Lengkuas ya teman-teman ya Karena saya Yang punya Lengkuas Tumis Baru ini ya teman-teman Ini Kita tumis Sampai Arun Atau layu ya teman-teman ya Ini udah layu Baru kita masukkan Ini nanti lagi Cari Nya Nah ini Tinggal layu Kita masukkan Daun sawahnya ya teman-teman ya Ini karena saya Enggak punya Lengkuas Jadi saya Enggak pakai Lengkuas Kalau teman-teman punya Lengkuas Boleh pakai Lengkuas Selera teman-teman ya Nah ini Kita tumis Kita masukkan Bumbunya ya Bumbunya juga Sesuai selera Teman-teman ya Kalau saya Sukanya Asin Soalnya Saya Sukanya Asin Ini Darum Pasang Mudaknya Masih Jelas Sedikit ya Teman-teman ya Eh Nalilah Ya Kasih Nah ini Baru kita Masukkan Terinya Dulu ya Teman-teman ya Kita masukkan Semua Teman-teman Biar terasa Teman-teman Biar terasa Udon Ini Dan rebun Yang agak Gede Ya Biar Cahun Baru Kita Masukkan Kepayaknya Ya Teman-teman Wow Banyak Sekarang Teman-teman Ini Satu Digit Teman-teman Sangat Ya Kita Aduk Rata Ya Teman-teman Ya Kita Aduk Dulu Ini Sudah Rata Kita Masukkan Daun Minjuk Ya Teman-teman Daun Su Nya Aduk Kembali Ya Teman-teman Ini Kita Tunggu Sampai Mateng Teman-teman Baru Kita Incip Oke Sepertinya Ini Sudah Mateng Teman-teman Ya Kita Incip Ya Teman-teman Udangnya Berasa Daun Sonja Juga Berasa Mantap Ini Udah Mateng Oke Kita Matikan Kompor Kita Plating Sudah Mateng Teman-teman Sudah Jadi Tumis Pepayanya Momi Mantap Teman-teman Kris Kris Rasanya Teman-teman Udangnya Juga Berasa Daun Sonja Juga Berasa Teman-teman Monggo Silahkan Yang Mau Mengicipin Merapat Ke Rumah Momi Oke Jangan Lupa Disubscribe Like Comment Dan Share Ya Teman-teman Lagi Yang Baru Menemukan Channel Momi Bagi Yang Sudah Men-support Momi Selama Ini Momi Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Support Semoga Kebaikan Kalian Dibalas Pula Dengan Kebaikan Amin 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 Oke Teman-teman Kiranya Cukup Sekian Terima kasih Sudah Mengikuti Momi Masak Hari ini Terima kasih Banyak Jangan Lupalah Kembali Subscribe Like Comment Dan Share Agar Channel Momi Ini Semakin Berkembang Ya Teman-teman Oke Cukup Sekian Momi Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Momi Yang Kurang Berkenan Di Hati Teman-teman Semua Momi Akhiri Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih